Bismillah. Dalam video ini saya akan bagikan template PPT. Kali ini temanya hotel ya. Walaupun demikian, teman-teman tetap bisa menggunakannya untuk keperluan lain ya. Misalkan untuk presentasi produk atau tugas kuliah. Tinggal ganti aja kontennya. Dalam video ini saya akan jelaskan sedikit cara ubah template ini dan juga saya akan sebut dan tampilkan kode downloadnya. Baik, pertama saya akan jelaskan bagaimana ganti gambarnya. Di slide pertama ini ada background slide. Jadi untuk mengganti gambarnya, klik kanan di arah kosong slide. Format background. Klik Insert. Pilih sumber gambarnya. Kemudian agar gambarnya terlihat gelap, klik ikon gambar di sini. Picture correction. Dan turunkan nilai brightnessnya. Oke, seperti itu jika mengganti background slide. Kemudian di slide ini, gambar ini bukan placeholder ya. Jadi tidak bisa langsung delete ya gambarnya. Klik kanan pada gambarnya. Change picture. Dan pilih sumber gambarnya. Oke, untuk slide-slide yang lain sama aja ya cara ganti gambarnya. Kemudian di slide 5 sampai 8 ini menggunakan transisi morph ya. Jadi thumbnailnya ini bisa di klik untuk berpindah slide ya. Saya sudah berikan tutorial cara membuatnya. Link videonya ada di deskripsi. Selanjutnya saya akan perlihatkan cara mengubah warna template-nya. Masuk di menu desain. Klik pada tanda panah di sini. Colors. Dan pilih varian warnanya. Teman-teman bisa lihat seluruh warna pada slide telah berubah. Mengikuti varian warna yang dipilih. Baik, saya akan sebutkan kode downloadnya. Kode downloadnya adalah PPT204424. Link untuk halaman download ada di deskripsi. Baik, semoga template-nya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe agar tidak ketinggalan template gratis lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakitapadasalamat.